Intro Demi mensukseskan jalannya pemilu presiden atau PIPRES dan pemilihan legislatif atau PILAG yang akan digelas rentak di daerah-daerah yang berada di Indonesia dan juga mengantisipasi kecurangan-kecurangan seperti manipolitik hingga politisasi sarah yang dilakukan para caleg dan juga tim sukses masing-masing calon Badan Pengawasan Pemilu atau Bawaslu, Kota Tanggerang bersama awak media tergabung dengan jurnalis Tanggerang Raya atau JTR bersama-sama melakukan pengawasan Jumat 22 Maret 2019, Bawaslu beserta awak media menggelar media meeting di Rumah Makan Kawali Jalan Jadah Sudirma Kota Tanggerang yang dia jadi Ketua Bawaslu, Agus Muslim Pimpinan Komisioner Bawaslu, Siti Fatima Pemilina JTR Herwanto dan Ketua JTR Ayu Kartini Ini kegiatan kami bekerjasama atau bersinergi dengan rekan-rekan jurnalis Tangerang Raya dalam rangka membangun sebuah sinergitas bagaimana kita secara bersama-sama bisa mensukseskan Pemilu 2019 Ada pun strategi yang dilakukan Bawaslu, Buna Pengawasan Jalannya Pemilu sentak serta menindaklanjuti pelanggaran diantaranya Pengawasan Melekat atau Waskat dan menunjukkan tim pengawasan ke masing-masing kecamatan Strategi kita selain waskat ya, pengawasan melekat juga kita menerjunkan beberapa tim yang memang itu nanti ada di masing-masing kecamatan kita punya Pemilu asli kecamatan ada kita disebut dengan tim gabungan untuk kalau ada informasi dugaan pelanggaran yang walaupun sebatas foto tapi kita wajib menindaklanjutnya dalam bentuk investigasi Sebanyak tiga pelanggaran yang kini dalam proses Bawaslu seperti pelanggaran dugaan ketidakneutralan aparatus sipil negara atau ASN pemanfaatan fasilitas ibadah dan pemanfaatan anggaran pemerintah Beberapa pelanggaran yang sudah kita proses ada dugaan ketidakneutralan ASN yang kedua terkait pemanfaatan fasilitas ibadah kemudian pemanfaatan anggaran atau program keluarga harapan itu merupakan program keluarga harapan yang kemudian juga sudah kita selesaikan Lebih lanjut Agus Muslim menambahkan suksesnya Pemilu bukan berada pada akhir pemilihan melainkan pada proses dimana bila proses berjalan baik maka Pemilu pun akan berjalan baik Kami Bawaslu Kota Tangerang beserta jurnalis Tangerang Raya untuk terus bergenengan tangan ke depan dan suksesnya sebuah pemilu bukan di akhir tapi dalam proses, proses sukses insyaallah akan kita mendapatkan sukses di akhir insyaallah Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu bersama Bawaslu, tegakkan hadilan pemilu